China paling cepat lajunya dalam mengembangkan nuklir. Hal ini berdasarkan laporan buku tahunan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI yang dirilis pada Senin 17 Juni 2024. Menurut laporan itu, China menambahkan 90 hulu ledak lagi ke dalam persediaan nuklirnya. Adapun total hulu ledak, China meningkat dari 410 menjadi 500 hulu ledak pada Januari tahun ini. Selain China, India dan Korea Utara juga tercatat naik jumlah hulu ledaknya di tahun ini. Berbeda dengan China yang naik pesat jumlah hulu ledaknya, dua negara di daya nuklir yaitu Amerika Serikat dan Rusia justru menurun. Laporan itu menyatakan Amerika Serikat memiliki 5.044 hulu ledak pada 2024, menurun 200 dari tahun sebelum yang berjumlah 5.244. Sementara Rusia memiliki 5.580 hulu ledak di tahun ini, menurun drastis sekitar 300 hulu ledak dari tahun sebelum yang berjumlah 5.889. Sebelumnya pada pekan lalu, selasa 11 Juni, China telah menggertak Amerika Serikat untuk mengurangi persenjataan nuklirnya secara drastis dan substansial daripada mengalihkan tanggung jawab ke negara lain atau bahkan mengancam akan mengerahkan lebih banyak senjata nuklir. China geram, Amerika Serikat terus menurus mengobarkan ancaman nuklir dari China dalam beberapa tahun terakhir. Komentar ini sebagai tanggapan pernyataan Direktur Senior Dewan Kameran Nasional Amerika Serikat Pranay Fadi pada pertemuan Tahunan Asosiasi Pengendalian Senjata pada Jumat 7 Juni. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata.